Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami dianggarden 01 teman-teman ini kita lagi berjalan di kandangnya di kebunnya sultanya sultanya Magelang Gregnya Magelang ya ini tanamannya kumpet banget lihat di sana banyak banget inilah koleksi banyak koleksi ini emang tempatnya untuk budidaya jadi ini kita diizinkan mereview di sini tapi cuma aja terus ada apa aja di sini di kebun sini yang pastinya ablonemanya itu bervariasi ya induan semua dari yang ekonomis sampai yang malah habis ada langsung saja pandengin cek 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 kita kita lihat kan ada apa aja di sini ya belakang saya buis pokoknya bikin ngiler ya ini kalau boleh saya aja pengen berguru di tempatnya nih ya Pak Komloh khususnya ya ini itu lah yang saya induan seperti ini nah ini adalah Angela ya Angela sekitar rumpun 8 sampai 10 ya ini kita nggak kasih nominal nah masalahnya disini belum pada keluar ya belum pada keluar masih proses budidaya budidaya ini kalau mau lihat samudranya agronema rare item collection ya di sini ya ya nah itu di belakang kita itu Pak Komloh ya nah itu moonlightnya gede banget halo assalamualaikum Pak Pak Komloh Pak Komloh ini mohon izin nih Brian Garden 01 pengen tanya-tanya agronema yang ada di sini ya Pak ya Pak Komloh ini tanya ini agronema yang di belakang ini semua induk ya Pak ya iya indukan semua induk di jual nggak Pak untuk sementara belum proses untuk budidaya mas budidaya ini angin-angennya punya yang belakang ini monek ya Pak ya yang ini monek ini punya angin-angen berarti Pak iya beberapa tahun kemudian kita punya misalnya monek seribu monek gitu ya kira-kira ini rumpun cakep banget ya untuk bahan kontes Pak Komloh ini budidaya agronema itu udah dari tahun berapa tuh Pak eh sekitar tahun 2007-2005 itu saya mulai mulai 2007-2005 berarti kalau dibilang udah lama banget iya iya pertama dimakilang ya Pak ya iya iya udah ada beberapa yang pastinya terbanyak dimakilang woten ini Pak Komloh ini suka merendah ya suka merendah tapi ini motivasi aja buat temen-temen bahwa agronema itu emang salah satu salah satunya bisa menghasilkan cuan ya Pak iya 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 dapat rezeki kuncinya kita apa Pak kuncinya Pak kuncinya sabar sama telaten Mas sabar sama telaten iya telaten melihara berbanyak gitu jangan jenuh ya Pak iya 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 kemudian motivasinya buat temen-temen masuk ya iya iya jangan jenuh untuk bertani agronema ya Pak ya iya 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 jangan takut kalau harganya nanti nyungsep gitu Pak ya oh enggak enggak pernah ada kata takut iya pernah takut iya pernah takut iya tak maju terus mak gomba itu berarti dulu pernah mengalami harga misalnya nggak laku gitu ya Pak ya pernah dulu sampai nggak laku tapi ya kesempatan untuk bertanamannya iya iya berbanyak tanaman ini Mount Lake segede itu ya Pak ya iya iya tanya ini dulu kisaran harga berapa Pak dulu saya pernah membeli itu daun 4 itu sekitar 100 harga 140an 140 ribu iya 40 ribu iya 40 ribu iya kalau sekarang 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 ya iya 700an ya Pak ya sekitar segitu ya kisaran itu ya sekitar segitu ya Pak untuk proses pencacahan nah sini sering kan enggak Pak sering dicacah atau angkat induk Pak angkat induk minimal itu angkat induk itu daun berapa Pak kalau sini enggak enggak buatan mesti enggak kadang besar kayak gini udah bisa tapi yang kecil kayak gini udah bisa ngeten dikit daun 4 berani dipotong Pak kadang daun 2 kalau udah ada akarnya kayak gini ini ini udah dakare ini akar baru ini potong bawah akar sini ini langsung langsung berani ya Pak iya berarti daun 2 2 atau 3 itu udah berani dipotong Pak udah berani udah berani kalau sini udah berani kalau Pak itu versi Pak iya Pak Gregnya iya 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 itu emang prosesnya perbanyakannya Pak gomblo gitu ya iya angkat induk kalau kita angkat dicacah pakai dua ruas-dua ruas itu terlalu lama terlalu lama itu dulu pernah nyoba itu 4 bulan itu baru daun 1 munculnya daun kecil-kecil kalau untuk mengejar target nggak bisa resikonya kematian juga lebih tinggi iya lebih tinggi busuk itu lebih busuk ini ya tapi kayak gini ini proses perbanyakannya ini semua kayak gitu Pak iya semua kayak gitu kecewali yang rumpun mungkin ya Pak kalau rumpun kita biarin rumpun gitu kita lihat Pak kalau yang rumpun misalnya Pak misalnya 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 yang nah itu yang unik itu Pak rare item ini kaknya reina merah ini Pak coba oh reina merah ini kalau untuk reina merah cara panennya gimana Pak kalau yang model-model kak gini saya angkat anakannya ini mas anakannya satunya mungkin ya ini ini nanti kita tinggal yang indukannya terus yang diangkat anakannya anakannya dibisah nanti buat nambah induk lagi ini loh misalnya nah batang yang paling panjang ini kan udah keluar tunas-tunas gitu iya kayak gini biasanya kan dipotong atau kalau enggak di belet di belet itu apa ya Pak ditanam dalam tanam lebih dalam ya iya kalau saya cuman pakai itu Mas nah kemarin kemarin saya tempel pakai mos itu pakai mos iya pakai mos nanti kalau udah ada keluar akar nah kita baru potong 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 nantian ini panjang bisa kita cacah iya jadi beberapa kayak ini contohnya kayak apa lagi Pak iya 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 ini kan kemarin ini indukannya ini panjang iya ini ada kan nyabang di atas itu kan ini double head ini 3 ada 3 triple head nah ini batangnya saya potong kayak gini ini saya potong itu 1 ruas 1 ruas Pak 2 ruas saya tapi udah ada akarnya ini Mas ini siap mas ini jadi beberapa kok malah nggak dibikin rumpunan aja Pak enggak ini kan proses untuk perbanyakan dulu proses untuk perbanyakan di sini baru ada sedikit untuk ngejar produksi gitu iya 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 lagi untuk sebenarnya untuk perawatan aglonema koleksian itu perlu perawatan yang ekstrim atau manja nggak Pak kalau saya enggak 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 ada kata manja enggak ada kata manja sama yang romosan ya ini perawatannya yang kayak gini yang koleksiannya juga kayak gini enggak ada dibedakan enggak ada oh berarti semua pak ini kan saya lihat itu atasnya enggak ada plastik yukinya ya enggak ada dan enggak pakai yuk apa paranet aja semua Pak ya semua pakai paranetnya buktinya tanamannya subur makmur kayak rezekinya ya Pak ya ini enggak ada masalah sedikitpun Pak kalau paling kalau musim penghujan ini masalahnya cuman kak dini wak ini ledeng kaku lonyat hidu ya Pak ya tapi ya biasa Kak dini karena kebanyakan air hujan mungkin ya terlalu asam bagaimana kalau kandungan garamnya terlalu banyak terlalu berarti kuncinya itu enggak usah terlalu dimanjainnya enggak usah kalau kalau saya enggak enggak ada yang dimanjakan enggak dimanjain seperti anak kita kalau dimanjain nanti malah besarnya ingkrak-ingkrak ya Pak jawonya ya hehehe sama perawatan Pak untuk lahan untuk lahan ya Pak ya untuk lahan di sini punya Greenhouse berapa Pak saya cuman Pak punya ini sama sebelah situ dua Greenhouse sebelah untuk bonggolan yang romos-romos yang biasa-biasa itu kan romosan kenapa bilang Sultan itu emang suka merendah ada kalau satu hektar ada setengah hektar luasnya enggak ada ini cuman sekitar berapa ya kalau tujuh ratus tujuh ratusan meter ini satu hektar kurang sedikit ini semuanya ditanamin agronema ya Pak ya iya agro paling ada dikit-dikit itu anturium anturium juga ada ya cuman untuk eh pelengkapan koleksi aja kalau barangkali satu saat boom laku kan bisa buat tampak sulam beli bubur iya tapi buat satu desa ya bisa aja ngotong oke Pak lanjut ngotong bawang nih ya udah gitu aja makasih banget ya iya sami sami diizinkan ini ini kalau nanti kita kita tayangkan di YouTube enggak apa-apa enggak Bapak enggak Bapak enggak Bapak kita lihat-lihat tanamannya lainnya ya Pak ya ya makasih banget ya Hai nah ini temen-temen nah ini kondisi keadaan tempatnya Pak Gomblo ya hai 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 ke-3 selamat menikmati 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 selamat menikmati